Masalah penurunan keminggu itu rasanya, tidak ada atasan lain kami ya? Saya penampung, saya berani dari pemikiran yang logis itu tidak harus benar, itu dulu pokoknya. Tapi yang benar masih ada logikannya. Nah saya mau nyatakan yang dari itu sudah sebulan ini, masalah serius, gak ngerti ini, gak ngerti itu. MK aja kayak begitu, dianggap kita ini tololnya kayak dia. Tindakan masyarakat, ya suruh ganti, turun. Jadi jangan cuma suruh turun, dipegang, diturunin. Orang begini mah disuruh turun, gak ada malunya, urat malunya. Memang tidak sah, jadi diturunin. Tidak sah, tidak sah, jadi presidennya. Nah tolong kasih itu ke masyarakat, ada kelompok masyarakat yang tidak sadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, mandir hakim, saya tidak punya background hukum. Saya orang awam, background kompetensi saya, pensunan dosen manajemen. Saya pakai logika awam, berusaha, saya mempelajari soft skill. Ya, bagaimana kita berpikir selama. Sehingga saya to the point mengatakan ke teman-teman. Pahamilah, maaf menjadi hakim kalau saya menggunakan bahas. Pahamilah majelis hakim dalam posisi yang sulit. Kalau sampai ingin pengadilan jalan dan harus memutuskan, kita sudah tahu keputusannya apa. Dan di birokrasi kita, Anda dikatakan dari atas-atas di teman segala macam. Karena saya memahami. Sehingga saya tidak berbicara, mestinya. Tidak. Saya bukan orang-orang, Anda lebih ngerti dari saya. Tapi saya sangat mengerti posisi Anda sih dari pilihan. Ini masalah values, medical life values kita. Kita mau berangkat berdasarkan keyakinan kita, keadilan segala macam. Atau kita mau lebih mementingkan posisi jabatan kicap. Saya mau memahami. Jadi sulit. Karena saya bilang ke Kim Bang ajalah, diomongin ajalah, kita sih seriul. Tapi kalau hakim tersebut tanya, harap dipahami. Minggu lalu saya dong ngomong, ini bakal ngolor lagi. Begitu hakim mengatakan sidang dikundak minggu depan, tersebut pertama. Kenapa dua minggu? Target apa? Kalau minggu depan di... Sementara, sementara. Kenapa dua minggu, dua minggu dikundak? Karena panggilan lawan pos sembilan hari. Jadi gak bisa. Jadi gak bisa. Wah! Kembali-keluaranya, panggilan lawan pos sembilan hari. Bapak-keluaranya, sudah dua minggu. Saya sudah ngomong kemarin, sudah dua minggu karena panggilan pos sembilan hari. Bapak-keluaranya, sudah dua minggu. Bapak-keluaranya, justru-duaranya, jatuh apa? Sembanyiku, sudah kasih penjelasannya. Sudah kembali kita kenal ketanyaan saya, kami sudah berpikir, hari ini zaman digital, teknologi tinggi. Dan ini juga pemberitahuan yang kedua. Sebenarnya juga tahun minggu. Masa menyiapkan itu, ini kami berpikir, kami jadi orang main hatunya bukan orang tua. Ya, ini saya diberaskan, karena sekarang saya tidak dengar Bapak ini, makanya dua minggu, panggilan itu kan sembilan hari, ini sedangnya setiap hari Senin, makanya dua minggu, bukan persiapan ini, tidak ya, karena itu tidak hadir. Maka dipanggil sekali lagi untuk berangkat di sebuahnya, itu penasih pencetaran, kuasa saudara sudah tahu itu, ya, masalah penurangan-penurangan itu rasanya, tidak ada atasan lain kami, ya, saya penampung, karena banyak dari pemikiran, yang logis itu tidak harus benar, itu benar, tapi yang benar masih ada logikannya. Nah, saya pernah menyandari, sudah sebulan ini, masa kalau serius, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, sehingga persepsiunannya diadakan ke mana, memang ini, oleh yang bersambungan, di satu sisi, supaya tidak jadi proses keputusan, tapi satu sisi, terusan bergini, ya. Jadi, saya mengatakan, yang logis itu tidak harus benar, yang benar ada logika, justifikasi adalah pemenaran dengan logis. Ini logika untuk mendukung, justifikasi, maaf, saya tidak mengundur siapapun. Karena setiap mundur dua minggu, begitu, saya nyapak, kalau ini terwarna lagi, kata, ini, menurut, ini, menurut, ini, menurut lagi, bukan, saya menurut lagi, maafkan, ini, saya ngatakan, daripada repot, repot juga, sepatutnya, maafkan dengan team lawyer, kalau enaknya, bagaimana, gitu, ya. begini-begini, bincipal, dengan hormatik, tadi kami di Mindasso pahami, justru karena kita ngerti hukum, kita gak paham begini ini gak paham nah yang kedua, yang mulia, ini kan boleh introsi, soal 2 minggu yang mulia, karena akan tersurat 9 hari, itu kan dalam jaman di dunia sekarang kan bisa pakai kumir yang perlu kondimu, kemudian kalau gak mau juga 2 hari, yang punya akasan, namanya mahkamah adung, mahkamah adung, mahkamah adung, kenapa gak mahkamah minggu ini ya kenapa kita dipaksa harus 2 milio pada teknologi, bisa jawab itu, dengan kuril bisa jawab itu kalau, itu yang saya katakan bahwa 2 minggu alasan ini, semuanya logis tapi di Mindset kita maaf, bukan aja, saya memberitahu ada di sini, di ilmu yang saya belajar, namanya Mindset itu kita bisa membaca orang, keputusannya, mana itu bagaimana berpikirnya sehingga kesimpulannya, yang logis itu belum betul-betul jastifikasi itu mesti logis, tapi yang betul mesti ada logika, 9 hari itu jastifikasi bisa karena sebelumnya 2 minggu langsung, masa yang kayak gini-ginanya, gini yang gak ngerti jadi, saya juga kesian sama di suruh dong jadi, pertanyaannya pertanyaannya cuma kami serius saya orang yang datang hukum saya matang selalu menang majelis sakit dalam bus yang sulit kalau saya sudah mengatang percaki disik-isik lah, ya tuh, solusinya bagaimana supaya gak diteriakin, dan juga mah dari disibit ilmu kita masing-masing, kita punya acuan saya tidak memasuki mestinya, saya ngerti hukum tapi karena dipakai logika sama misalnya begitu mindsetnya mengatakan, gak begitu jadi kembali, kembali, beli rekan-rekan aljara kita ya kalau kembali ke kita, mesti ada sebuah puasa jadi, karena ini tidak ada surat puasa saya kira, sebaiknya harus diteruarkan diri jadi, saya sebagai prinsipal merasa, bukan juga adil kalau tidak ada surat puasa tapi masih bisa berstatus sebagai kuasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua minggu lalu, saya sudah bilang saya gak kaget, habis ini apa lagi kan kejadian lagi jadi, majelis hakimnya itu sudah berada di bawah tekanan tolong tanya sama ketua pengadilan apa pesan ke majelis hakim ketua pengadilan kita tanya apa pesan dari yang atas tapi sasarannya cuma satu jangan sampai terjadi proses pengadilan sebab, kalau terjadi proses pengadilan ataupun mediasi ya kan secara formal, legal diakui bah, dia berbohong itu aja jadi, gak heran lah tadi saya kesian aja dari majelis hakim itu hakim ketuanya dengan berusaha berarkumentasi saya bacain mukanya tertekan itu hakim yang dua kiri kanan nah, udah kelihatan benar jadi, kesian saya terus terang aja kasihan cuma diapain yang nyuruh nih majelis hakim tiga kan ketua pengadilan sini pengadilan juga kalau ditanya jujur gue juga diperintah nah, masa goblok bener gitu kan yang hadir mewakili gak bawa apa-apa gitu kemudian tiap putusan dua minggu apa yang mau dicapai selama dua minggu gak ada dua minggu lagi padahal bisa kirim email itulah kita kejar kenapa dua minggu argumentasinya kesian saya sehingga saya cuma mengingatkan beliau jangan cari pembenaran sebab pembenaran tuh ada logikanya tapi gak benar nah, itu ya mudah-mudahan nempel di kepala beliau lah kalau saya mengerti pertaruhannya adalah lu gak nurut lu go copot nah nah, itu Pak betul jadi, itu taruhan itu kembali ke nilai-nilai kita jadi, kalau jabatan pekerjaan lebih penting ketimbang rasa keadilan ya silahkan jadi kalau bahasa kerennya amanahnya gak jalan amanah sebagai ketua sebagai majelis hakim gak dijalankan kalau yang itu memakili udah lupain aja lah itu orang-orang suruhan jamret pinggir jalan masa udah sebulan gak ngerti harus ini emang goblok amat memang sih goblok tapi gak goblok dibikin goblok bang enggak memang bawaannya sudah goblok cuman ini jangan dibikin lebih goblok lagi kayaknya kita gak ngerti masa nyuruh orang gak ada surat kuasa oke pres jadi orang betawi bilang orang betawi bilang lu goblok boleh goblok jangan anggap orang lain goblok kayak lu nah, kira-kira gitu ini pembelajaran lah kalau saya gak kaget habis ini apa lagi pokoknya tujunya satu ingat tidak akan terjadi proses pengadilan mengenai gugatan perdata kalau jadi jalan putusannya udah jelas memang ijasa palsu terus muke mau kemana muke nah kalau kita malu berbohong temen kita yang satu ini sudah biasa berbohong jadi gak malu cuman kalau berbohong ada kaitannya dengan masalah hukum baru dia ngeri ini kaitannya dengan masalah hukum SMK maksudnya janganlah udah lada kalau kira-kira yang sampaikan ke masyarakat ada umumnya dan khususnya bahwa ini mengenai jasa palsu dan juga sangat-sangat berlawan oleh Bapak yang ketahui apa yang menjadi hal yang harus memang masyarakat ketangui dan harus mereka melakukan tindakan misalnya seperti itu cuman gampang karena yang ijazahnya palsu ini tidak punya malu ya raih gedek kemudian udah gitu karena kaitannya ke aspek ke aspek legal ini bener aspek legal dia ngelesnya ngeles susah kalau biasa kan bohong SMK ini ada daftar bohongnya banyak bener tolong cek bilang ke masyarakat pernah gak sekali dia ngomong mohon maaf saya keliru salah ngomong belum pernah gitu aja jadi mau diapain kalau udah bohong itu bawaan bayi bawaan cekat lahir bawaan bayi kalau bahasa karennya sudah jadi karakter sama ini hakim saya tahu majlis hakim ngikutin perintah ketua pengadilan saya membayangkan ini imajinasi waktu ditunjuk semuanya berusaha ngeles jangan gue dong jangan gue dong akhir ditunjuk karena yang ada susah dia yang mau ya pak kalau bisa gak ada yang mau itu majlis hakim mengadilin jadi majlis hakim tapi bilang perintah nanti gimana kita gini ada arahan dari atas kalau gak digetok ada palu gede di kepala majlis hakim di kepala pengadilan di Jakarta Satan ditambahin tinggi lagi gak tau apa namanya bukan orang hukum jadi jangan mengharapkan banyak hukum dari publik ini MK aja kayak begitu dianggap kita ini tololnya kayak dia tindakan masyarakat ya suruh ganti turun jadi jangan cuman suruh turun pasal ditegang diturunin orang begini mah disuruh turun gak ada malunya urat malunya jadi diturunin jadi presiden nah tolong kasih itu ke masyarakat ada kelompok masyarakat yang tidak sadar diarahkan ke undang dasar 45 eh ini dulu biang keroknya dimenain itu pengalihan pengalihan kalau bahasa kerennya mind shift shifting perubahan perubahan sorry aja gue belajar beginian jadi gue paham ini mau akal akalan jadi yaudah lah jadi kenapa enaknya enaknya bagaimana ya terserah kalau membenyumur terus boleh gitu ya jelaskan jadi kira-kira gitu ini rekan saya dari Jawa Barat Pak Sepp saya apresiasi banget terima kasih wassalamualaikum bertulai berbura katulai selamat menikmati selamat menikmati